Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gue, Imam, tutor sosiologi kalian di Alternativa Project. Ini akan menjadi video kesekian gue di channel ini dan kali ini gue akan berperan sebagai tutor sosiologi kalian. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai sosialisasi, di mana sosialisasi memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran nilai dan norma bagi individu yang tengah mempersiapkan dirinya bergabung di masyarakat. Jadi, sosiologi ini memiliki bab yang sangat penting dan juga berkesenambungan. Jadi, antara bab satu dan bab yang lainnya dalam proses sosiologi ini, dia itu memiliki keterkaitan. Misalnya ini ya, nilai dan norma, kemudian interaksi sosial, dan sekarang ini bab sosialisasi seperti itu. Dia memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Nah, berbicara tentang sosialisasi, ini nggak sederhana kayak misalnya kita melihat banner-banner tentang sosialisasi yang ada di masyarakat ya. Seperti kayak penyuluhan, kayak pemberitahuan, terus kayak pelatihan-pelatihan sederhana gitu, kayak workshop segala macam. Sosialisasi lebih kompleks dibanding pemberitahuan, notice, kemudian acara-acara seperti itu. Sosialisasi ini berkaitan dengan proses pembelajaran dalam hidup. Dan nilai dan norma sebagai pandangan dan aturan dalam masyarakat dipelajari melalui proses sosialisasi. Oke, sekarang gue akan menjelaskan pandangan secara definitif para ahli sosiologi terkait sosialisasi. Ini akan menjelaskan bagaimana sih sudut pandang keilmuan mereka dalam menjelaskan sosialisasi itu sendiri. Misalnya dalam pengertian sosialisasi menurut sosiolog Indonesia, Surjono Sukamto. Dia menjelaskan bahwa sosialisasi adalah upaya menempatkan anggota masyarakat dalam mempelajari norma dan nilai. Atau nilai dan norma. Ya sebenarnya ini nggak terlalu berbeda ya dengan padanan ilustrasi yang gue jelasin di atas. Bahwa intinya sosialisasi berkutat pada masalah sudut pandang dan aturan hidup. Kemudian ada Bruce John Cohen yang menjelaskan bahwa Sosialisasi adalah proses membangun kepribadian dan kapasitas hidup. Ini menjadi salah satu pengertian yang gue suka terkait melihat sudut pandang sosialisasi lebih luas. Misalnya kalau kita lihat seperti ini ya, aspek individu itu sebenarnya dalam banget untuk kita sadari. Bahwa kepribadian adalah bagian dari individu dan kepribadian adalah proses yang unik untuk melihat bagaimana individu membedakan dirinya di masyarakat dengan individu yang lain. Artinya setiap orang itu punya kepribadian yang beragam. Ada yang punya satu, bipolar, multipolar, bahkan ada gangguan psikologis yang membuat individu itu memiliki puluhan bahkan ratusan kepribadian. Dan ini menjadi masalah yang nggak terlalu dipahami di Indonesia. Dan banyak menyamaratakan bahwa kepribadian itu sebatas gender. Yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian melihat kepribadian yang unik itu ya, sebagai masalah sakit jiwa. Misalnya kalau kita menjelaskan konsep-konsep seperti homoseksual, lesbi, non-biner, dan konsep LGBT yang lainnya. Ini akan dianggap sebagai penyimpangan sosial di masyarakat, terutama di masyarakat kita ya. Yang memang belum melihat bahwa kepribadian ini memiliki aspek yang kompleks. Dan ini akan menjadi penghambat dalam proses sosialisasi individu di masyarakat karena dia nggak akan memiliki kepribadian yang sesuai ketika dia ingin terjun ke masyarakat. Masyarakat akan menentukan kepribadiannya berdasarkan aturan-aturan baku. Dan Bro sendiri ini akhirnya menjelaskan bahwa kepribadian ini sebagai penentu kapasitas individu berperan masyarakat. Jadi jangan sampai sebenarnya individu itu mengambil peran yang bertentangan dengan kebebasan hamnya. Yaitu mendapatkan kapasitas yang sesuai dengan jenis kepribadiannya. Intinya sih dia berharap bahwa proses sosialisasi menanamkan hal seperti itu. Dan juga bisa kita bisa melihat bahwa ini juga menjadi aspek untuk melindungi kepribadian yang dianggap berbeda dengan pandangan umum. Seperti yang gue jelasin tentang kepribadian tadi ya. Bukan hanya sebatas gender laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin, ya kan bukan mungkin sih, pasti memang kepribadian itu memiliki batasan-batasan yang unik setiap individu yang nggak bisa kita sebut sebagai anomali. Tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya khusus. Kayak gitu. Kemudian ada pandangan Peter Berger. Nah Berger ini sebenarnya mengambil gambaran sosialisasi secara simpel ya. Mungkin agak mirip dengan Surjono Sukamto, tapi agak beda sih kayak gitu. Misalnya dia menjelaskan bahwa sosialisasi ini dianalogikan sebagai upaya partisipasi individu dalam masyarakat. Gue sebenarnya nggak terlalu paham seistilah partisipasi ini seperti apa. Atau hanya sebagai partisipan atau memang ini pandangan umum bahwa oke individu akan berperan di masyarakat secara umum. Tapi sebenarnya ya, perkara ini sebenarnya bukan hanya sebatas status atau peran individu aja. Jadi ini juga bukan masalah tentang profesi atau mata pencarian. Partisipasi individu dalam masyarakat ini luas banget. Dan ini menurut gue juga menjadi pandangan bahwa individu itu sebenarnya menjadi pemain utama dalam masyarakat. Ini masalah sumbangan gagasan dan bagaimana individu berperan mengatasi permasaan di masyarakat. Serta nanti membangun solidaritas yang erat bersama individu yang lain. Seperti itu. Misalnya nanti dia akan tergabung dalam institusi sosial. Atau dia nanti menjadi pendobrak untuk mereformasi atau mentransformasi nilai dan norma sesuai dengan perkembangan zaman yang berlaku. Misalnya seperti itu. Seperti yang gue sampaikan di atas tadi ya, bahwa benar sosialisasi itu seminar. Kemudian bisa juga membahas seputar anti-narkoba. Atau bisa juga seperti mos atau ospek di sekolah dan kampus. Tapi ini hanya sebagian kecil dari penerapan sosialisasi di masyarakat. Jadi sebenarnya sosialisasi ini adalah hal yang lebih jauh. So far merupakan formula untuk cara bertahan hidup. Kalau misalnya gue minjam istilah konsep keilmuan yang lebih luas ya, sosialisasi ini bisa kita kategorikan sebagai seni sosial. Kenapa? Karena setiap orang memiliki cara yang beragam, berbeda, dan berubah-ubah tergantung dengan kondisi dan kemampuan dia yang bisa dibilang itu terus bertumbuh dalam proses sosialisasi ini. Kemudian kita melihat bahwa sosialisasi memang bicara soal porisan nilai dan norma, tapi nggak bahas melulu aturan dan pandangan sih menurut gue. Jadi misalnya gue tulisin gini ya, saat kita bersosialisasi, kita akan memiliki kemampuan, skill, kita akan memahami sikap, behavior, dan kita akan mempunyai kemampuan mengendalikan diri atau self-control. Jadi ketiga aspek ini akan didapat individu dalam proses sosialisasi. Dan secara sadar ini akan mempengaruhi individu untuk menyocokkan dirinya terhadap peran dan siap hidup di masyarakat. Oke, gue akan kembali menggambarkan ya. Kita bisa lihat bahwa nilai dan norma serta sosialisasi bertumpu pada masyarakat. Seperti yang gue gambarin di sini. Ini menjelaskan bahwa peran individu mementuk kolektivitas yang memiliki dampak sosial. Artinya bahwa bahasan soal nilai dan norma ini hanya aspek universal. Atau hal umum yang diketahui setiap individu, setiap keluarga di dalam masyarakat. Lalu bagaimana sih kemudian individu miliki hal yang khusus pada dirinya? Ini yang kita sebut sebagai perbedaan individu dalam masyarakat. Misalnya di dalam masyarakat kita tahu ya bahwa ada guru, murid, dan orang tua dalam institusi yang bernama sekolah. Ini adalah contoh umum perbedaan di masyarakat ketika sosialisasi itu gak berlaku sama untuk semua orang. Lalu bagaimana misalnya perannya lebih beragam? Bukan sekedar guru, murid, dan orang tua. Ya bisa saja. Kayak gitu. Di dalam masyarakat misalnya DKI Jakarta aja yang memiliki masyarakat yang heterogen. Di situ di dalamnya bukan hanya sekedar guru, murid, dan orang tua kan. Guru itu bisa berperan lain. Misalnya guru bisa jadi atlet loraga. Murid bisa menjadi pemain musik. Dan orang tua bisa menjadi pengusaha. Itu adalah contoh bahwa sosialisasi itu memiliki perbedaan tentang bagaimana individu itu menginternalisasi dirinya, kemudian memvisualisasi dirinya di dalam masyarakat. Kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana sih perbedaan ini bisa terjadi? Nah ini sebenarnya berkaitan dengan proses pembelajaran individu itu sendiri ya. Kayak itu. Di dalam masyarakat sendiri terdapat institusi atau lembaga sosial yang menjadi media sosialisasi. Atau bisa juga sebagai salurannya. Nah di masyarakat sendiri ya, ada dua sebenarnya. Ada general institution dan enacted institution. Nah general institution ini menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum dan menjadi hal yang sudah dianggap ya sama oleh masyarakat. Misalnya pandangan tentang agama, bagaimana tentang aturan di keluarga, serta kebiasaan tentang sopan santun ya di dalam masyarakat. Ini hal yang umum yang diketahui setiap individu di masyarakat. Nah misalnya kita masuk ke masyarakat Islam, ya pasti orang Islam tahu pandangan bahwa misalnya makan babi itu haram. Kemudian dalam pandangan masyarakat Hindu misalnya yang makan sapi itu haram. Kemudian dalam pandangan masyarakat Kristen harus mengkuduskan hari sabat. Misalnya seperti itu. Nah kemudian di keluarga, hampir semua keluarga misalnya melarang perempuan keluar malam. Dan kebiasaan bahwa makan harus menggunakan tangan kanan. Ini adalah hal umum yang diketahui oleh setiap individu di masyarakat. Nah kemudian pada Enacted Institution, setiap individu itu memiliki hal khusus pada dirinya. Misalnya apa? Nggak semua orang bisa main gitar. Kenyataannya apa? Bisa kita lihat di sekolah kalian misalnya, di kelas aja ya lah. Di kelas aja deh, misalnya gitu ya. Dalam satu kelas yang isi 35 orang, mungkin yang bisa main gitar cuma dua. Tapi apakah itu menjadi hal yang istimewa bagi orang itu? Iya, istimewa terkait dia bisa main gitar. Padahal mungkin dalam 35 orang di dalam kelas itu, ada yang bisa main klarinet, ada yang dia itu jago baca buku, ada yang pembaca koran ulung ya kan, pembaca koran kompas misalnya. Kemudian ada di situ yang memang dia itu hobinya K-pop, manga, dan misalnya ya film-film barat kayak gitu. Nah itu macam-macam kayak gitu. Nah kemudian kita lihat ya bahwa Enacted Institution menempa individu menciptakan gagasan untuk menjawab masalah yang berbeda bagi setiap individu itu sendiri. Berbeda dengan General Institution yang lebih pada internalisasi dogma, kemudian bagaimana menjelaskan moral kepada individu itu yang umumnya disepakati oleh masyarakat kita. Kayak gitu. Kita kemudian akan melihat tahapan sosialisasi menurut Charles Herbert Mead. Tahapan ini kemudian dikenal sebagai role of theory yang menjelaskan sosialisasi yang terus berkembang dalam tahap perkembangan fisik dan sosial, dalam perubahan anak-anak hingga dewasa. Pada tahap pertama, yang disebut sebagai preparation atau preparatory stake, ini menjelaskan sosialisasi sebagai tahapan awal banget nih, ketika individu masih berusia balita dan memiliki komunikasi yang sederhana. Pada tahapan ini, sosialisasi dilakukan dengan interaksi yang sering. Terdapat peniruan dari individu terhadap sosok yang sering ditemui, misalnya ayah, ibu, kakak, misalnya, dalam keluarga. Dan ini kadang menjadi masalah ya dalam keluarga-keluarga tertentu, misalnya keluarga tentara ya, atau pihak-pihak yang terlibat dengan aktivitas yang memisahkan sosok ayah dengan anak. Misalnya pelaut, tentara, misalnya dalam kasus sosial dalam perangnya kedua ya, ketika banyak banget anak-anak yang nggak mengenal sosok ayahnya, karena ayahnya sibuk berperang. Dan ketika perang, anaknya tahu itu udah dewasa. Dan ini akan menjadi proses sosialisasi yang rumit ketika anak-anak itu nggak tahu keluarga batinya. Dan ini juga sering terjadi juga di Indonesia ketika misalnya seorang ayah itu punya profesi yang bekerja di luar kota. Kayak gitu. Dan tapi sih ini gue rasa udah agak sedikit terobati masalah ini dengan adanya media komunikasi yang lebih canggih ya. Kayak gitu. Jadi anak itu bisa ngeliat bapaknya dari jarak jauh melalui video call. Misalnya kayak gitu. Kemudian pada tahapan kedua, ini disebut sebagai playstack. Pada tahapan ini, kesadaran masih rapuh. Dan proses sosialisasi ditanamkan kepada individu oleh orang dewasa. Jadi ini kemudian dikenal sebagai internalisasi. Atau proses penanaman. Kayak itu. Nanti ya itu ada proses identifikasi yang bertujuan mengenalkan kepribadian orang tua yang akan ditiru oleh anak. Jadi konsep kayak buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, ini sebenarnya menggambarkan proses playstack dalam menanamkan kepribadian kepada seorang anak. Nah pada proses ini nanti menjadi penanaman sifat dan karakter yang bersifat fundamental. Mendasar banget. Jadi kepribadian dibentuk pada tahapan sosialisasi ini. Nanti apakah anak itu rajin baca buku, lebih suka dengan musik, tergantung sosialisasi pada tahapan ini. Ya makanya kadang metode tahfis Quran ya, atau menanamkan hafalan Quran itu dimulai pada tahapan ini. Kayak gitu. Atau misalnya menanamkan minat dan bakat, ini pun biasanya ditanamkan pada tahapan ini. Jadi nanti kesukaan yang sifat itu habit ya, nanti akan menjadi passion seseorang. Kadang, bukan kadang ya, lebih sering dilakukan pada tahapan ini. Umumnya sih ini usia pada tahap, usia 3 tahun hingga remaja awal ya. Kayak gitu. Kemudian lanjut ke gamestack. Ini sebagai tahap sosialisasi menurut gue menjadi awal banget nih dari kesadaran penuh individu. Jadi kesadaran penuh itu adalah bagaimana individu itu akhirnya mengambil keputusan dengan kesadaran dia sendiri, atau apa yang kita sebut sebagai your life, your choice. Kayak gitu. Jadi dia memilih apa yang dia suka. Dia memilih karena kehendak dia. Kayak gitu. Nanti proses internalisasi atau intervensi dari luar ini berkurang bang, serah drastis. Dan biasanya dia akan mengambil nilai dari seseorang, dari kelompok, atau hal-hal yang dianggap dia itu dapat dipercaya. Misalnya kayak teman sebaya, kayak misalnya tokoh idolanya, atau yang lain segala macem. Kayak gitu. Nanti ya ada pembentukan pola pikir baru dengan cara mencari informasi yang lebih beragam. Nanti individu itu nggak lagi menerikkan pihak yang dianggap dominan, atau orang-orang yang dianggap sebagai patron bagi dia, yang memerintah dia, atau berada pada posisi atas dia. Tapi lebih kepada memilih ya, karakter yang menurut dia itu dia banget, gue banget. Kayak gitu. Jadi ini proses memilih. Nanti kemudian timbul rasa percaya diri, karena nanti dia sudah mengenal banyak orang. Kemudian juga bisa dianggap individu akhirnya kayak, gue akhirnya tahu nih, gue mau kayak apa. Gue mau jadi seperti apa. Dan gue kayaknya nanti di masyarakat kayak gini aja deh. Misalnya kayak gitu. Kemudian pada tahapan akhir, ini disebut sebagai generalized state, atau kadang sebagai generalized author. Author gitu ya. Pada proses ini, individu siap berperan di masyarakat. Nanti ada proses untuk individu ya, ini punya kesadaran yang amat penuh untuk mengambil keputusan. Ini adalah ciri utama ya, dari individu pada tahapan ini. Nanti individu itu memahami bahwa keputusan adalah pilihan berisiko. Ini berdampak pada dirinya sendiri dan orang lain tentunya. Jadi pada tahapan ini, kesadaran seorang itu sebenarnya udah penuh banget. Sikap yang dibangun terus berkembang, dan bagaimana tim individu itu melihat masa depan masyarakat dimulai pada titik ini. Kayak gitu. Dari tadi kita melihat bahwa individu dan proses sosialisasi menjadi hal yang gak terpisahkan. Tapi sebenarnya kita harus paham juga ya, sebenarnya siapa sih yang melakukan proses sosialisasi tersebut? Kemudian bagaimana bentuk dan prosesnya? Itu menjadi pertanyaan mendasar selanjutnya ketika kita mempelajari sosialisasi. Dan pertanyaan ini akan terjawab dengan jawaban bahwa yang melakukan ini adalah agen sosialisasi. Agen sosialisasi menjadi pihak yang bertanggung jawab pada proses pembelajaran, setidaknya dilakukan pada keluarga, teman sebaya, institusi, dan media masa. Secara primer, sosialisasi kemudian dilakukan sebagai tahapan yang pertama kali dilakukan. Sekundir setelahnya, atau sekundir itu tahapan yang kedua, ketiga, atau keempat seterusnya lah. Pokoknya kayak gitu. Kemudian bentuk sosialisasi pun dibedakan atas informal dan formal. Informal merujuk pada sosialisasi yang bersifat pembiasaan atau sugesti. Nah, individu biasanya menerima proses sosialisasi tanpa pemaksaan dan aturan baku. Ini biasanya terjadi secara terus menerus dan akhirnya menjadi sesuatu yang melekat, mendarah daging bagi individu itu sendiri. Ini berbeda dengan formal di mana sosialisasi umumnya dilakukan secara paksa, seragam, dan dengan treatment yang khusus. Kayak gitu. Umumnya sosialisasi formal dilakukan pada institusi, semisalnya institusi pendidikan, yaitu sekolah, yang memiliki aturan dan nilai berbeda dari masyarakat. Banyak banget ya, hal di masyarakat yang dianggap lumrah tapi aneh dan tidak beradab di sekolah. Misalnya segala sesuatu juga ya, yang dianggap bebas di masyarakat, ini pun dapat diatur di institusi ini. Misalnya pada gaya rambut dan cara berpakaian. Di masyarakat, gaya rambut dengan model apapun tidak mencerminkan kepribadian seseorang. Warna sepatu dengan corak apapun tidak melambangkan kerapihan. Nah misalnya kayak gitu ya, tidak ada persepsi tunggal dalam masyarakat umum melihat gaya rambut dan cara berpakaian. Kayak gitu. Ini sebenarnya beda banget dengan ketika sekolah misalnya melihat gaya rambut. Rambut itu harus pendek. Ya kan? Karena rambut pendek ini sama seperti, misalnya karena rambut ini nggak pendek ya, ini sama seperti mempertanyakan moralitas individu tersebut. Jadi gaya rambut berhubungan dengan moralitas. Kemudian sepatu harus berwarna hitam dan mengenakan kemeja yang rapih sebagai bukti kerapihan. Nah ketika kita pakai kaos, kemudian sandal, yang bagus sekalipun, itu akan dianggap tidak rapih. Bahkan lebih jelek ketimbang kita memakai kemeja sekolah lusuh dan sepatu hitam. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, proses sosialisasi itu baik itu dilakukan secara primer, sekunder, formal, dan informal. Ini lagi-lagi akan menjadi pembentuk kepribadian di masyarakat itu sendiri. Kayak itu. Dan juga nanti akan kita lihat ya, bahwa proses sosialisasi pun sebenarnya nggak selalu berjalan mulus. Kayak itu. Akan ada protes-protes sosial yang dilakukan individu untuk menentang hal tersebut. Dan juga ada hal-hal yang dianggap sebagai kebanggaan ketika menjalankan hal tersebut. Kayak itu. Dan nggak selamanya ya, hal-hal sifat formal itu dianggap jelek gitu ya, atau dianggap memaksa banget gitu. Kadang itu menjadi hal yang diinginkan juga oleh individu di masyarakat. Oke lah, misalnya terkait misalnya gaya rambut dan gaya rambut dan misalnya cara berpakaian tadi yang umumnya di sekolah, mungkin anak sekolah kayak ah males banget gue diatur-atur kayak gitu. Tapi ketika misalnya dia masuk ke institusi yang lain yang memiliki kebanggaan ya bagi dia, yang akan menanam kebanggaan bagi dia, ya dia malah seneng. Misalnya apa? Ya misalnya dia masuk perawat. Keperawatan ya. Atau dia masuk institusi kemiliteran. Apakah ada yang nggak bangga gitu? Menggunakan pakaian yang rapih dan sepatu yang seragam seperti tentara dan rambut yang cepak semua. Ada nggak di sini yang nggak bangga gitu? Bangga kan? Umum pasti bangga. Tapi ketika di sekolah mereka nggak merasakan hal seperti itu. Jadi ini masalah kebanggaan salah satunya. Ketika kita membahas bahwa agen sosialisasi menyalurkan nilai dan norma. Dan ini adalah hal yang umum juga bahwa nggak semua hal-hal yang tertanam dan dilakukan oleh agen sosialisasi itu diterima di masyarakat. Kayak gitu. Ya sama kayak misalnya teman sebaya aja kan. Teman sebaya itu memberikan pengaruh yang beragam kepada orang-orang. Kita kenal rokok pun umumnya kebanyakan bukan dari orang tua tapi mungkin dari temen. Kayak itu. Kita mulai merasakan asmara ya awal-awalnya ketika kita seneng banget sama teman sebaya kita. Kayak itu. Dan teman sebaya ini bukan berarti seumuran juga ya tapi masih dalam satu sirkel tahapan tahapan pertumbuhan yang sama. Misalnya sama-sama masih remaja sama-sama masih anak sekolah atau sama-sama masih di bangku perkuliahan. Kayak gitu. Oke sekarang kita akan menjelaskan pola sosialisasi. Nah pola sosialisasi ini akan membahas secara umum agen sosialisasi yang kita anggap atau kita sebut sebagai keluarga gitu ya. Jadi bagaimana keluarga menanamkan pola sosialisasi kepada seorang anak. Kayak gitu. Di keluarga sendiri pola sosialisasi itu terbagi menjadi dua kawan-kawan. Ada partis pasif dan represif. Pada tahapan partis pasif kita akan melihat bahwa keluarga akan menekankan pada interaksi. Komunikasi umumnya bersifat verbal kemudian diskusi ini menjadi hal yang sering dilakukan dan pusatnya itu terdapat pada anak. Oke. Gue tulis lagi. Kemudian pada tahapan yang repre pada pola sosialisasi yang represif ini menekankan pada pemaksaan. Kemudian komunikasi bersifat non-verbal. Nah umumnya ini lebih kepada tindakan kekerasan ya kalau secara negatif kemudian kalau secara positifnya mungkin lebih kepada praktek-praktek tertentu di keluarga gitu. Misalnya dia harus ngelakuin ini dia harus ngelakuin itu gitu untuk menjelaskan misalnya aturan dalam keluarga atau apa yang harus dilakukan seorang anak dalam keluarga. Dan kemudian umumnya kerap melakukan perintah gitu atau kerap memerintah. Kemudian pusatnya itu terdapat pada keputusan di orang tua. Menurut gue ini menjadi hal yang umum ya dilakukan di masyarakat kayak gitu. Kita bisa melihat misalnya pada periode-periode dekade tahun 1970-an ya atau 1950-an ke bawah dimana kita misalnya melihat bahwa wajah orang tua itu terkesan sangar gitu ya atau orang tua itu terkesan jadi tembok banget gitu lah jadi semacam aturan berjalan terhadap seorang anak kayak gitu kan dan bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan untuk mendisiplinkan anak kayak gitu jadi tindakan represif ini menjadi hal yang umum dekade sebelum tahun 2000-an ya meskipun di tahun-tahun sekarang pun masih banyak juga orang tua yang menerapkan hukuman secara fisik ya misalnya disabet pakai gagang sapu atau mungkin dicambuk pakai gesper gitu kan atau ibunya yang ya mungkin komunikasi verbal tapi verbalnya itu teriak-teriak kayak gitu kan banyak banget kayak gitu dan umumnya memang ini terjadi pada keluarga yang mengedepankan kedisiplinan ala militer mungkin kayak gitu atau juga ini menjadi tanda bahwa keluarga itu gak siap untuk memiliki seorang anak atau mungkin apa ini menjadi pewarisan yang secara turun-temurun berlaku di keluarga ya kan bahwa dulu apa ayah bapak lu ya atau kakek lu itu dulu melakukan hal yang sama dan terus berlangsung semacam itu dan gak ada proses misalnya penanaman nilai keluarga yang baru gitu ya kan ya umumnya kayak gue pun juga pernah mendapati hal seperti itu ya kayak gue dulu pernah mungkin ditabok sama bokap gue terus gue juga pernah dipukul gegang sapu sama nyokap kayak gitu kan karena misalnya ngelakuin kesalahan atau karena gue misalnya ngakuin perbuatan yang dianggap dia itu gak bermoral kayak gitu kayak misalnya ngomong kotor atau misalnya ngambil duit bokap gue buat main warnet itu pernah gue dapetin tapi seiring berjalanan waktu ketika gue masuk SMA gue berusaha untuk melakukan sosialisasi juga kepada orang tua gue bahwa hal ini tuh sebenarnya gak boleh dilakuin kayak gitu dan harusnya keluarga itu menjadi jembatan atau menjadi pintu demokrasi awal gitu kan untuk anak dan orang tua itu berdiskusi terkait masalah misalnya kalau ada masalah itu seperti apa kemudian bagaimana nanti kita sekolah itu atau gue sekolah itu nanti kayak gimana dan nanti misalnya sekolah itu mau jurusan seperti apa itu penting banget untuk menciptakan suasana keluarga yang partisipasif kayak gitu dan pola-pola partisipasif ini mulai tren sekarang di Indonesia ya kan ketika misalnya anak-anak muda itu sekarang memiliki pandangan yang gak terlalu muluk-muluk ingin cepat-cepat menikah ini terkait dengan masalah planning gitu ya kesiapan secara finansial kesiapan secara mental dan realitas bahwa kemiskinan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh praktik menikah yang gak siap gitu umum pasangan-pasangan Indonesia itu menganggap pernikahan itu sebagai zona nyaman gitu kan mempersatukan dua insan yang saling mencintai kayak gitu kan padahal di satu sisi apa bahwa menikah itu juga salah satunya tanggung jawab sosial kayak itu bagaimana membentuk keluarga yang makdani keluarga yang memberikan rasa aman kepada semua orang gitu kan dengan cara apa ya membentuk anggota-anggota keluarga baru yang berpendidikan ya kan memiliki sopan santun ya kan cinta tanah air ya kan dan hal-hal umum yang dikehendaki oleh masyarakat kayak gitu dan gak dikehendaki masyarakat pun boleh juga asalkan itu berdampak positif juga ya kan kayak gitu jadi ya pola sosialisasi partisipasif dan represif ini gak bisa dihilangkan karena gak bisa dikatakan juga bahwa represif itu salah dan partisipasif itu selalu benar gak juga kayak gitu jadi kadang dalam proses partisipasif negatifnya ketika seorang ayah atau ibu itu atau keluarga itu terpaku pada anaknya umumnya anaknya ini jadi manja banget kayak gitu umumnya anak ini justru dimanjakan karena sikap tegas itu kadang dianalogikan sebagai kasar padahal tegas disini pun sebenarnya mengarahkan pada persoalan layak atau enggak kayak gitu sih misalnya dan represif ini gak selalu misalnya perkara kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu kan nah kadang kita harus melakukan hal represif untuk mencegah seorang anak itu melampaui batas kayak gitu misalnya apa kita harus tegas bahwa misalnya anak-anak gak boleh nonton konten video ini ya kan ada batasan yang kita setting misalnya di aplikasi baik itu youtube, netflix bahwa anak-anak gak boleh nonton ini dan itu boleh gak represif boleh ini untuk mencegah agar anak-anak itu gak mendapati konten-konten yang berbahaya terkait didinya atau konten-konten yang gak pantas kayak gitu dan akhirnya kita lihat ya bahwa perbedaan generasi di tahun 70 dan tahun sekarang ini berbeda jauh terutama bagaimana anak-anak itu sekarang terlalu bebas terlalu partisipasif ya kan atau mungkin sekarang partisipasif itu lebih condong ke dimasa bodohin sama orang tuanya kayak itu ini yang gak berlaku di generasi-generasi ayah-ayah kita dan kakek-kakek kita yang ketika mereka itu dalam kontrol ya kontrol diri yang dilakukan oleh orang tua kayak itu jadi penting banget ya untuk kita bisa mengimplementasikan pola sosialisasi yang baik mau itu partisipasif dan represif seperti itu mungkin itu aja ya bahasan yang gue bisa bahas dalam bab sosialisasi sorry banget kita lompat jauh ya harusnya kita bisa bahas interaksi sosial kemudian nilai danorma dan juga misalnya pengantar sosiologi dulu dan itu akan gue bahas ya di video yang menyusul terima kasih sudah menonton video gue baik lagi ke kalian semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih